Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais dan Astrid Host Magang Di channel VLK terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di Heiser Will Kamu biar beda sama luan Heiser Will Astrid, ini namanya apa? Ini Gimana? Ulang 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 Astrid, ini namanya apa? Spacer Oke Kalau ini namanya apa? Spacer juga Bedanya apa? Beda ukuran Ukurannya berapa? Gak ada lagi Gak ada contekannya Gak ada Tadi kata si tetesnya 4 sama 8 Ya, itu dia Jadi kali ini Video kali ini Gue sama Astrid akan Kemarin itu banyak banget pertanyaan Mengenai Tentang penggunaan spacer Dan Ini Ini tau kan namanya apa? Centering Yes Penggunaan spacer dan centering Oke, kali ini kita akan bahas itu Dan Yang pertama kan kita bahas apa dulu nih? Spacer Centering Ini dulu sih, ini kan yang wajib nih Oke, centering ya Kenapa wajib? Jadi gini Setiap melakukan pembelian Fail aftermarket Ya Kalian harus pastikan Kalian harus tanya Minimal tanya ke orang toko kita Atau kalau misalnya kalian beli velg di toko luar Minimal pengetahuan kalian tuh harus tau Nah yang namanya velg aftermarket itu Biasanya dibikin itu bukan Berdasarkan mobil tertentu Contohnya Gak spesifik gitu maksudnya Yes, misalnya gini Ada yang namanya centerboard Centerboard itu adalah nih dia Nanti diambil sebelah sini Ilham bisa disini Hah? Kanan lu aja tunjukin Ini Ini namanya centerhub Nah disini Ya Nah ini fungsinya adalah Untuk menahan Si roda Ini kepas ya Pas banget nih Kayaknya buat brio nih emang Jadi untuk menahan Antara si velg dan si roda Oke Ini kita turunin dulu Gue akan kasih contoh sama kalian Supaya kalian Mungkin sedikit lebih paham Ya Jadi temen-temen bisa lihat disini Disini itu Ada jarak antara Apa namanya Ini ketahuan nih Velgnya repaint Kata memang di repaint kan? Ya iya makanya Dan ini repaint Nih velg tuh Jadi kalau misalnya kalian bosen sama velg Coba repaint dulu Sebelum ganti Kalau udah di repaint masih bosen juga Baru ganti modelnya Atau kalau misalnya kalian mau beli velg Modelnya kalian suka nih Tapi warnanya enggak Ya jangan sedih Repaint aja ya kan Gak apa-apa Gak haram kok Oke Jadi intinya Dari centerboard Antara di mobil Sama yang di velg aftermarket Itu pasti berbeda Kenapa? Karena velg aftermarket itu dibikin Bukan untuk satu mobil Makanya ada yang double PCD gitu Jadi dia bisa untuk banyak mobil Sekalipun single PCD Misalnya 400 400 kan contohnya ada Brio Banyak lah mobilnya ya Agia Ignis Itu 400 Itu mereka Tiga mobil ini memiliki centerboard yang berbeda Nih Ini itu pasti berbeda Bagian sini pasti berbeda Tergantung mobil apa Oleh sebab itu Produsen velg itu Jan Oh bener juga Daripada dikutuk kita jadi velg Kita break dulu boy Oke Intinya kita akan Hari ini kita akan membahas tentang Centering Salah Ini centering Spacer Dan Spacer knob Oke Yang pertama Tadi kan udah bahas tentang Si diameter ya Jadi intinya adalah Produsen velg itu Dia akan membuat Velg itu Universal Centerboardnya Apapun 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 Kebanyakan Mostly Mostly Ada juga Kecuali kalau misalnya bikinnya custom Oh ya memang untuk mobilnya dia Atau Kayak misalnya brand A Kerjasama dengan mobil brand apa Nah itu pasti dia akan bikinin yang sesuai Nah kalau sekarang kita ngomongin secara universal ya Nah jadi centering ini gunanya adalah Untuk membuat Si centerboard ini Nih Dia jadi Rapet Nah Kok gak rapet ya Tadi rapet bukan punya brio ini Bukan punya brio Jadi rapet nih Antara velg dan Si Mobil Resikonya kalau gak pakai Ini Resikonya adalah Intinya gini Ini centerboardnya segini Velgnya segini Kan ada rongga tuh Ada rongga kan Oke Bukan kegiles Eh bukan maksudnya Bukan kegiles Aus jadinya Bukan aus Dia jadi ada space Untuk bergoyang Ada space untuk goyang Antara centerboard dengan si velg Itu dia akan goyang Itu yang bisa menyebabkan Kalau misalnya teman-teman Bawa mobil kenceng Berasa geter Goyang Nah itu bisa muncul Gara-gara Gak pakai ini Salah satunya Salah satunya Jadi walaupun kecil-kecil gini Ini fungionalnya juga Gede juga nih boy Ya Jadi kalau misalnya Ganti velg Mau di HSR Atau di toko velg Manapun Pastikan Tanyakan centering Sama centering Ya Sudah pakai centering Atau belum Kalau misalnya Di HSR sendiri pun juga Gak ditanyain Kalian harus tanya Mas ini gimana Harus pakai centering Atau tidak Nah untuk centering sendiri Ini juga dia punya Beberapa tipe Jadi bukan cuma satu model Ini contoh ini ya Ini 73,1 Nah ya kan Ini 73,1 6 0,1 Ini 54,1 Nah kayak gitu Jadi ini tergantung 731,56,1 Jadi Ini ya Ukurannya Diameternya Oh ukuran segini ya Yes Jadi tergantung sama Kalian pakai mobil apa Terus velgnya nih Pakai velg apa Itu Jadi pastikan Misalnya mau nanya nih Mobil kalian brio Ya jangan tanya centering Buat agia Tanya centering buat brio Karena pasti beda Oke itu untuk centering Udah Terus yang kedua adalah Ini Spacer Spacer itu ada 2 Asli belah pegangnya ini Spacer itu Kalau misalnya yang kita jual Atau yang universal itu ada 2 0 Sorry 4 mili Dan 8 mili Perbedaannya hanya dari 8 8 Bener Perbedaannya hanya dari ketebalannya Ini cuma 4 mili Sedangkan yang ini Itu dia sampai 8 mili Nah itu perbedaannya Terus apa sih fungsi dari spacer ini sebenarnya Oke Gue akan coba bahas Yang pertama Contohnya misalnya kayak gue nih Gue pasang BBK Dan kepala remnya itu Dia lebih besar dibandingkan yang standar Otomatis Velgnya memiliki offset yang cukup dalam nih Jadi kalau dipasangin bisa mentok Nah spacer ini gunanya adalah Dia dipasang Dimasukin disini Ini masih diukur juga ya Dia dimasukin kesini Sehingga apa Sehingga apa Nih Menambah offset Jadi gak mentok Mengurangi offset Velg Jadi misalnya Kalau misalnya Fitment mobil kalian Velgnya terlalu di dalam nih Mau dikeluarin sedikit Pake spacer bisa Keluarin sedikit Pun gak mentok Walaupun gak mentok Cuma pengen ngerubah Settingan Fitment Fitmentnya Bisa pake spacer Pake 4 mili Atau pake 8 mili Nah cuman Memang ada sedikit kekurangan Dengan spacer yang Seperti ini Nah Kalau untuk spacer yang aluminium Seperti ini Memang ada sedikit kekurangan Ini gak selalu terjadi sih sebenernya Jadi kalau ini udah Dipasang Dibaut Terus dicopot 70% itu Spacernya Pecah Kenapa gitu? Karena kan dia udah Dibaut nih Diteken kan Udah dikencengin kan Mau gak mau kan Baut roda kan harus kenceng kan Terus ketika Dia sudah di press nih Ketika dilepas Dia bisa ada Kemungkinan besar pecah Jadi Kalau misalnya kalian pake spacer yang kayak gini Ya kalau misalnya sekali dibongkar Terus pecah Ya resikonya kalian harus beli lagi Spacer yang kayak gini Berarti gak perlu sering-sering dibongkar? Ya kalau bisa sih jangan sering-sering Tapi gue mau nanya Apa? Aman gak sih kalau pake spacer? Gue bisa bilang pake centering itu masih aman Spacer Oh iya salah Spacer ya Pake spacer itu masih aman Karena? Karena dia ketika dimasukin ke velg Terus di press Dengan baut Ya kan Dia itu pasti sudah dibautin dengan kuat Jadi sudah ngiket banget Nah itu yang bisa bikin Spacernya itu pecah ketika dibuka Karena dia udah kenceng banget Terus dibuka Pecah jadinya Tapi ini logika gue aja nih ya Kan kalau misalnya ini kita tambahin nih Di sini kan Otomatis si baut untuk muternya itu kan Tambah sedikit putra Itu bukan yang malah gak aman ya Nah itu dia makanya Kita harus perhatikan Kenapa yang dijual universal itu cuma 4 mili Sama 8 Dan 8 mili Karena rata-rata ini yang dipake Untuk mobil yang ada di Indonesia Sebenernya yang paling aman 4 Kalau 8 itu Mungkin bisa dapet 7 sampai 8 alur Intinya Muternya gitu maksudnya Yes Minimal itu adalah 5 kali putaran Kalau amannya ya Standarnya 5 kali putaran Cuma kita sarankan kalau bisa Jangan sampai Ngepas banget Ngepas banget Oke Kayak gitu Jadi menggunakan spacer ini Masih aman Kayak gitu Nah Pertanyaannya adalah Kalau misalnya butuhnya banyak Gimana Banyak apanya nih Contohnya Butuhnya 15 mili Oh keluar banget gitu Iya Fitannya Aman Butuhnya 15 mili Gimana Pake spacer lagi gitu Ini dia Jawabannya Ini apa Ini adalah spacer knob Ini Kayak centering Iya Jadi Spacer yang ini adalah custom Ini adalah dibikin Oke Dan kalian bisa request ini Di semua official store HSR Wheel Kalian bisa Mas saya mau bikin dong Spacer knob Berapa Boleh Minimal dia 15 mili Bentar Yang normalnya Centeringnya dong Ini Kalau normalnya Berarti begini ya Gini ya Aslinya tuh begini ya Ini tanpa centering Ini tanpa centering Bener Itu Enggak Dia harusnya tetap ini dong Ini kan kesini Ya kan Oh iya bener ya Tetap di luar ya Tetap di luar Itu kesitunya ya Tetap di luar Dia posisinya nanti akan tetap Begini jadinya ya Begini Dia akan tetap begini posisinya tuh Akan tetap ada di luar Jadi sebenarnya sama sama ini Cuma bedanya Kalau ini adalah satu kesatuan utuh Dan ini Koko banget Ini udah gue pake Kurang lebih setahun lebih Dipake road trip Dipake slalom Dipake hajar lobang Semua segala macem Aman Gak pernah ada masalah Ini buat yang Mungkin sering gonta ganti Kayak lu kan termasuk yang sering gonta ganti Yes bener Bener Ini termasuk yang buat Sering gonta ganti Daripada pake spacer kayak gitu Mending kalian bikin spacer knob Ini kalian bisa request Di toko official store HSR wheel Di seluruh toko Bisa request Untuk mobil apapun Yang paling signifikan Perbedaan center knob Sama kalo pake spacer biasa Yang paling signifikan Adalah dari bahannya Ini kan bahannya bolong-bolong nih Oke Ya kan Koko Dan kan kalo yang ini Kokoh banget Ya sih Ini yang pertama Yang kedua Harga Ini harganya tuh Bisa dibilang masih ratusan ribu Masih dibawah 500 ribu Oke Tergantung sih ya Tergantung mobilnya juga Kalo ini Itu ini kalo gak salah Ini gue bikin kalo gak salah Di atas 1 juta 1 jutaan ini Satu piece Satunya Satu buat satu ban gitu Yes Berarti kalo semuanya bisa Lo pikirin aja tuh Tapi tergantung ya Bisa Range nya sekitar 500 Sampai 1 juta 500 Ini yang obri lo pake berapa mili Ini 15 Bagian depan 16 bagian belakang Dan aman ya Dan aman Sampai saat ini Udah dicoba Udah dibawa Road trip sampe ke Bali Pun juga masih aman Di bawah slalom pun Yang paling gue Seneng itu adalah Dipake balap Dipake slalom itu juga Ini masih aman banget Lu dapetnya berapa Berapa ulir Masih banyak Liat dong Tuh Lu juga udah ganti ya Soalnya ya Ya Nah Kekurangannya kalo pake ini Adalah Bautnya itu juga harus Diganti Gak bisa pake baut standar Dan kalo gue kebetulan Bautnya emang udah gue ganti Udah gue panjangin Bautnya Kayak gitu Intinya adalah Kalian mau dibikin fitment Mobilnya seperti apa Sepertinya bisa Ada solusinya Ya Bahkan ada satu lagi Yang namanya adaptor Sayang sekali Gue gak bisa nunjukin adaptornya disini Adaptor itu adalah Perubahan PCD nya Misalnya contoh Ini dari 400 Mau dirubah jadi 5 114 Bisa Bisa Gak masuk di otak gue Gimana ceritanya Kurang lebih sama seperti ini Tapi Cuman bedanya kan Ini kan cuman lubang kesini Ya Kalau yang si adaptor itu Nanti dia akan disini Dia bautnya bukan dari sini Jadi ini bautnya ngunci Ngunci adaptornya Ada kuncinya Nanti dia ada bautnya disini Ada baut 3 4 Misalnya kalo mau bikin berapa 414 Atau bikin 500 514 Bisa Berarti offsetnya jadi lebih kecil dong Offsetnya jadi lebih kecil Offsetnya bisa turun sampai 20 25 30 Nah itu yang biasa dipakai sama temen-temen Modifikasi tuh Kayak misalnya mau ambil ceper Segala macem Jadi lebih Mereka pake PCD 400 400 kan jarang banget ya Velok yang lebar Ring gede Lebar kan jarang Karena kan rata-rata city car Nah mereka berubah jadi 514 Kayak gitu intinya Oke Ada pertanyaan lagi? Udah Ya mau nanya ya tinggal di bawah aja Kalo mau nanya Kalian bisa jawab Apa? Jawab Iya tapi gapapa Mungkin ada yang lebih paham ya Bener Ada yang nanya Dan kalian paham Dijawab aja di bawah Kita diskusi aja Mungkin segment gue Atau Astrid ada yang salah Atau yang apa Karena ya bisa dibilang Kita juga sebenernya bukan Expert di bidang otomotif Apalagi gue lagi magang ya kan Apalagi gue lagi magang gitu kan Jadi mungkin gue juga ada salahnya Astrid juga ada salahnya Nah yuk kita diskusi Mungkin barangkali Kalian bisa ikutan join Diskusi di kolom komentar Siapa tau kita lagi berbaik hati kan Bisa kita kirimin merchandise Buat yang jawab-jawabin Tuh ya kan Harus magang harus begini Harus manis Yaudah segitu dulu video kita kali ini ya Siap Semoga menginspirasi Dan memberi pengetahuan sama kalian Walaupun sedikit Ya minimal adalah Iya gak? Gak kosong-kosong banget gitu Gue Aldera S. Undur Diri Gue Astrid Tos Magang Undur Diri Jangan lupa Ingat velok Ingat Hai velok Jangan lupa Tos Magang Undur Diri Tos Magang Undur Diri Tos Magang Undur Diri Terima kasih.